Terima kasih 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 Orang Kristen yang baik Tapi ketika sakit Kita doa Kok tetap dipanggil Tuhan Nah kadangkala itu membuat kita Merasa tidak nyaman Kita merasa seperti Saya sudah berusaha begini Orangnya juga sudah sungguh-sungguh begitu Kenapa masih dipanggil Tuhan Yang lain lagi mungkin Mengalami bencana yang berbeda Kecelakaan contohnya Kan itu meninggalnya juga Tiba-tiba seringkali Menciptakan tanda tanya Tuhan kenapa Nah ini ketika kita bertanya Tuhan Kenapa begini, kenapa dia Kenapa, kenapa Nah ini tanpa kita sadari Akan dengan mudah Ditunggangi oleh iblis Dan membuat kita Mulai mempertanyakan Kesetiaan dan kasih Tuhan Sedikit lagi bisa melawan Tuhan ya Sedikit lagi bisa kecewa pada Tuhan Karena di waktu kita Mengalami shock Kita terkaget-kaget Dengan situasi Peristiwa yang terjadi Kadangkala bahkan Kita sulit untuk menerima Kenyataan itu Iblis akan langsung Tembak kita dengan panah berapi Yaitu berupa Pertanyaan-pertanyaan Yang meragukan kasih Tuhan Meragukan kesetiaan Tuhan Dalam hidup kita Nah itu sebabnya Saya mengambil keputusan Aku gak peduli lagi Bagaimana aku Mempertanyakan situasi Dan keadaan Yang mungkin ada di hadapanku Tapi saya mengambil Sebuah sikap Pokoknya Ini yang harus kita miliki Ini yang saudara semua Juga harus mulai belajar Bangun Dalam hidupmu Khususnya ketika Engkau mungkin harus Menghadapi situasi buruk Atau menghadapi peristiwa-peristiwa Yang sangat tidak kita inginkan Untuk terjadi dalam diri kita Seperti misalkan Kita kehilangan orang Yang kita kasihi Berhentilah bertanya-tanya Kenapa? 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 Semakin engkau bertanya-tanya Engkau akan semakin Seperti tersedot Dalam pusaran Yang tanpa ujung Sama seperti pasir Hisap Makin saudara bergerak Makin saudara akan tenggelam Makin engkau bertanya Makin mudah Iblis menggerogoti Dasar keyakinan Pengharapan iman Yang selama ini Engkau bangun dalam hidupmu Jadi saran saya Berhentilah Mempertanyakan hal itu Mulailah Meyakini Dan mensyukuri Bahwa terlepas Dari apapun yang terjadi Bapak di sorga Selalu menyediakan Yang terbaik buat kita Mungkin saat ini Kita belum bisa lihat Kebaikan model apa Coba Kalau ada orang Yang kita kasihi Sepertinya Mati Begitu saja Mendadak Tiba-tiba Tanpa ada Feeling Atau Apa namanya Pesan Atau apapun Kan sepertinya Sulit untuk diterima Nah Saran saya Belajarlah Berdamai Dengan kondisi Keadaan yang ada Dan teruslah Meyakini Bahwa Apapun yang terjadi Tuhan selalu merancang Yang terbaik Buat kita Mungkin saat ini Sulit buat kita Untuk melihat Baiknya di mana Tapi percaya saja Kalau belum Happy ending Artinya Ya belum ending Karena Rancangan Tuhan Itu rancangan Dami sejahtera Rancangan Masa depan Yang gilang-gemilang Penuh pengharapan Singkat kata Selalu happy ending Jadi kalau belum happy Ya artinya Belum ending Apa yang harus kita lakukan Teruslah percaya Teruslah memegang Firmannya Dan teruslah melangkah Ikuti Tuntunan rohnya Dan itulah yang Saya coba lakukan Jadi ketika Saya mulai merasa Kok begini ya Kok situasinya Begitu ya Saya berhenti Bertanya-tanya Saya kubur Itu semua Dan saya kembali Menguatkan Dasar Keyakinan saya Kepada Tuhan Kurang lebihnya Sama seperti Yang Daud lakukan Ketika Dia bersama Dengan orang-orangnya Baru pulang Dari medan perang Dan mendapati Kota Ziklak Tempat mereka Bersama dengan Seluruh keluarga tinggal Sudah dibakar Oleh musuh Dan semua Anggota keluarga mereka Ditawan oleh musuh Alkitab menceritakan Semua Anggota Tentara Yang bersama-sama Dengan Daud Wah hati mereka Pahit Sulit untuk Terima kenyataan Mereka mulai Mempertanyakan Daud bahkan Dan mereka semua Dalam kondisi Pahit hatinya Siap melempari Daud Sampai mati Tapi Alkitab Mengatakan Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Dan dia kembali Mengejar Tuhan Dengan hati Yang terus haus Lapar Akan realitanya Dan dari Tuntunan roh Dari tuntunan firman Yang Daud terima Alkitab pada Akhirnya Menuliskan Seluruh keluarga Mereka Berhasil Diselamatkan Tidak ada Satupun yang menjadi Korban Tidak ada Satupun yang hilang Dari Barang yang Paling besar Sampai Barang yang Paling kecil Dari Anggota keluarga Yang paling tua Sampai Anggota keluarga Yang paling muda Semuanya Berhasil Dipulihkan Sepenuhnya Diperbaharui Direbut Kembali Dari tangan Musuh-musuhnya Nah saya percaya Seberapa banyak Saudara yang hari-hari ini Mungkin karena Satu dan lain hal Engkau merasa Hatimu pahit Hatimu penuh Dengan tanda tanya Hatimu penuh Dengan gejolak Emosi negatif Disebabkan Karena ada Anggota keluarga Atau salah satu Dari orang Yang engkau sayangi Menjadi korban Dari pandemik Yang ada Atau menjadi korban Dari satu Dua peristiwa buruk Yang terjadi Dalam hidup mereka Hari ini saya mau Tegaskan di dalam Nama Yesus Berhentilah Mempertanyakan Kesetiaan Dan kebaikan Tuhan Karena itulah Yang iblis Coba Tanamkan Dalam hidupmu Membawa Dan mengkondisikan Dirimu Mulai Mempertanyakan Kasih Tuhan Mulai Mempertanyakan Kebaikan Tuhan Jadi jangan Biarkan Pertanyaan-pertanyaan Itu Terus menghantui Pikiran Dan mengganggu Hatimu Saya tegaskan Di dalam nama Yesus Tolak Tengking Singkirkan Segala bentuk Pertanyaan itu Berhentilah Bertanya-tanya Karena pada dasarnya Dijawab model Kayak apapun juga Engkau tidak akan Pernah puas Dengan jawaban itu Karena pada prinsipnya Engkau memang Tidak akan pernah puas Dengan jawaban Yang engkau terima Karena pada prinsipnya Engkau tidak bisa Menerima Keadaan Situasi Kenyataan Yang engkau sedang hadapi Itu saja Yang engkau ingini Tidak perlu terjadi Yang engkau ingini Hal buruk ini Tidak boleh terjadi Itu yang engkau ingini Jadi Dijawab model Kayak apapun Tidak akan pernah Bisa memuaskan Hatimu Itu sebabnya Berhentilah Bertanya-tanya Tapi belajarlah Dari Daud Yang menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Dan ketika Daud terus Menguatkan Kepercayaannya Hubungan yang Dia miliki Dengan Tuhan Dimensi firman Dimensi pekerjaan Roh Aliran kehidupan Ilahi yang Terus mengalir Karena Daud Yang terus Menghubungkan dirinya Dengan Tuhan Memberi dia Kemampuan Untuk bangkit Dari kondisi Keterpurukan Yang dia alami Bersama dengan Tentaranya Dan dari Kebangkitan yang Daud alami Karena dia Memperbaharui Persekutuannya Dengan Tuhan Maka semua Yang pernah hilang Berhasil Direstorasi Kembali Nah saya percaya Engkau akan Alami pemulihan Dalam hidupmu Engkau akan Alami terobosan Baru dalam dirimu Engkau akan Menikmati Kembali adanya Hari-hari Yang penuh Sukacita Dan penuh Ucapan syukur Memenuhi hidupmu Semarak Realita Hadirat Tuhan Akan kembali Nyata dalam hidupmu Terjadilah Di dalam Nama Yesus Mungkin Saudara bertanya Begini Tapi Pak Kan orang Yang sudah Meninggal Tidak bisa Dihidupkan Lagi Dalam arti Orangnya sudah Kadung Dikuburkan Ya mungkin Kita tidak akan Ketemu dia Secara lahiriah Tapi ini yang Saya mau Saudara belajar Paham Kalau kita Tidak mencetak Ulang dasar Berpikir Dan konsep Berpikir Yang kita miliki Kita akan Cenderung terus Membawa Kehidupan kita Di dalam Percampuran Antara yang Ilahi Dengan yang Manusiawi Dunia ini Pekerjaan roh-roh jahat Akan terus Bekerja dalam Hidupmu Mencetak Engkau Menjadi Manusiawi Rasanya Kalau tidak Berhadapan muka Seperti ini Kita tidak Puas Ya kan Padahal Sebetulnya Teknologi pun Sudah Berkembang Sedemikian rupa Secara lahiri Sehingga Walaupun kita Tidak Berhadapan muka Kita tetap Bisa Berkomunikasi Dengan dia Lewat Telepon Lewat Video call Itu kan Menunjukkan Terjadinya Progres Secara Lahiri Dalam ilmu Pengetahuan Secara rohani Juga saya Yakin Tuhan itu Sedang terus Menyingkatkan Prinsip-prinsip Firman Kebenaran Firman Yang membuat Kita Walaupun Sepertinya Ditinggal Mati Oleh salah satu Anggota keluarga Yang kita sayangi Tapi Sebetulnya Anggota keluarga Kita tersebut Tidak pernah Meninggalkan Kita Secara lahiri Mungkin dia Sudah dikubur Kita tidak Lihat lagi Bongkar Mindset Manusia Yang engkau Punya Yang merupakan Hasil cetakan Dunia ini Yang mengajarkan Atau mengatakan Kalau tidak Bisa Bersentuhan Kalau tidak Melihat muka Dengan muka Artinya Tidak puas Bongkar Hal tersebut Karena lewat Doa-doamu Lewat Perenungan Dan saat Teduh yang Engkau Lakukan Orang Yang engkau Kasih itu Sebetulnya Tetap hidup Dalam dirimu Dimana Dia hidup Dalam Imajinasi Dan memori Kita Itu sebabnya Prinsip ini Juga Diberlakukan Oleh Yesus Kepada Setiap kita Umat pilihannya Yesus kan Sudah meninggalkan Dunia ini Walaupun dia memang Pernah mati Tapi dia hidup kembali Tapi ketika dia hidup lagi Dia tidak terus ada Di tengah-tengah kita Di atas Muka bumi ini Dia ada di sebelah kanan Bapak di sorga Di permuliakan Duduk di sebelah kanan Bapak di sorga Tapi apa Apa yang Yesus Lakukan Pada hari terakhir Atau malam terakhir Sebelum dia ditangkap Disiksa Dan disalibkan Dia mengadakan Perjamuan kudus Pada waktu Dalam perjamuan kudus Apa yang Yesus Ucapkan Dia memecahkan roti Lalu dia Menuangkan Anggur Sementara Dia pecahkan roti Apa yang dia katakan Inilah tubuhku Ketika dia memberikan Anggur apa yang dia katakan Inilah darahku Lalu apa yang kemudian Yesus ucapkan Lakukanlah ini Untuk memperingati Akan aku Jadi Yesus kepengen Walaupun dia sudah Tidak ada di tengah-tengah Dunia ini Tapi dia tetap hidup Dalam memori kita Dia tetap hidup Dalam ingatan kita Jadi setiap kali kita Memecah roti Kita mengingat kembali Tuhan Jadi seakan-akan Tuhan terus ada Bersama-sama dengan kita Walaupun In person Ya ingat Saya menyebutnya In person Yesus ada di sebelah kanan Bapak Tapi in the spirit Dia ada bersama dengan kita Tidak pernah meninggalkan kita Nah mungkin In person Orang-orang yang kita kasihi Meninggalkan kita Tapi kan in the spirit Dia bisa bersama-sama dengan kita terus Hidup dalam ingatan kita Ini Bapak Tuhan Agar tidak disalahpahami Bukan berarti kita berinteraksi dengan arwah kan Bapak Tuhan Bukan Kita tidak berinteraksi dengan arwah Makanya saya menyebutnya dengan istilah in the spirit Kita bisa terus mengingat akan orang-orang yang kita kasihi tersebut Lalu di sisi yang lain Saya mau saudara belajar membangun dasar keyakinan seperti ini Bukankah orang yang kita kasihi itu matinya di dalam Tuhan Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan Kenapa? Kalau dia matikan masuk sorga Betul ya? Kita yakin tentang hal tersebut Sorga kan tempat yang penuh sukacita dan penuh kemuliaan Artinya lebih baik daripada di bumi yang sekarang ini Di sana pasti bahagia Di sana pasti bahagia Nah kalau ada orang yang kita kasihi di jemput Tuhan Untuk menikmati kehidupan yang lebih berbahagia Masa kita disini sedih? Harusnya kita ikut happy dong Kalaupun mau ada feeling atau perasaan emosi yang negatif Bukan sedih emosinya Iri hati harusnya Kita disini masih harus bergumur Di sana mereka sudah happy-happy Wah ya cemburu saya Tapi kalau ditanya Emang Pak Stephen pengen buru-buru mati? Yang enggak juga masih banyak kerjaan Kalau saya buru-buru mati Sementara tugas saya belum selesai Dicegat sama malaikat di depan pintu gerbang sorga Ditanya saya Stephen ngapain lo disini? Kerjaanmu kan belum selesai Yee Tuhan disini lebih enak Egois lo Pulang sana Repot nanti saya Ditolak di pintu gerbang sorga Nah itu sebabnya Penting dan perlu untuk kita Belajar membangun Dasar keyakinan kita Di atas keberadaan Kristus Yang sedang memanifestasikan dirinya Di hari-hari yang terakhir ini Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu Fasal yang pertama Ayat 17 sampai 18 Ini manifestasi pernyataan Yesus Setelah dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapak Dan sebelum Ada berbagai pernyataan Dan manifestasi pewahyuan Yang menceritakan berbagai event air jaman Yang kalau dikotbahkan oleh para pengkotbah air jaman Sering bikin jemaat jadi takut Yesus yang menyatakan dirinya Kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos Dalam Wahyu Fasal pertama Mengatakan Jangan takut Lalu dia memberikan pernyataan lebih lanjut Aku adalah Yang awal Dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Penting untuk kita bisa melihat keberadaan Yesus Yang berkata Aku hidup untuk selama-lamanya Dan di tanganku Ada kunci maut Segala kunci maut Dan kerajaan maut Nah di atas penyingkapan Pewahyuan keberadaan Kristus Yang ditulis di Wahyu Fasal pertama inilah Kita harus membangun dasar keyakinan kita Sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi Gideon ajukan Saya bisa memberi penegasan buat saudara Tidak peduli Saya masih terus melihat Ada orang-orang yang percaya dengan firman Percaya dengan kesembuhan Percaya dengan mujizat Yang tetap menjadi korban Katakanlah mereka doa di saat sakit Tapi tidak mengalami kesembuhan Saya tidak peduli dengan yang seperti itu Saya akan tetap membangun dasar keyakinan saya Bahwa maut itu sudah dikalahkan Maut itu sudah ditelan dalam kemenangan Dan sebagai orang percaya Sebagai amba Tuhan Kita diberi kuasa Untuk menaklukkan segala sakit penyakit Menghancurkan segala pekerjaan iblis Semua manifestasi kuasa dosa Dan segala bentuk manifestasi maut Harus kita hancurkan Terlepas dalam peperangan Dalam pertempuran Kita menjadi korban Well I don't care Tapi yang saya mendapati Ada banyak orang juga Yang survive dan berkemenangan Jadi Sama-sama harus menghadapi peperangan Kalau kemudian kita harus memilih Antara menjadi korban Atau punya peluang keluar sebagai pemenang Ya saya memilih untuk keluar sebagai pemenang Artinya Saya akan terus mempertahankan kehidupan iman saya Saya akan terus meyakini Apa yang selama ini saya yakini Dan kalaupun saya melihat ada satu dua orang Yang bergelimpangan karena mungkin menjadi korban Saya tidak akan pernah meragukan firman Ataupun janji Tuhan Saya tidak akan pernah meragukan kesetiaan Tuhan Pada firmannya Dan pada umat pilihannya Saya justru akan terus melihat begini Bisa jadi Orang itu yang bermasalah Kenapa? Karena saya mendapati begini saudara Kalau kita memperhatikan Peristiwa demi peristiwa negatif Yang muncul sebagai efek dari pandemik COVID-19 yang berkepanjangan ini Apalagi sekarang terus bermunculan ada varian-varian baru Saya mendapati Pentingnya kita membangun kehidupan yang akurat Itu bisa menjadi faktor penentu yang sangat besar Sama-sama kena COVID-19 Saya bisa survive Kenapa? Nah saya menjaga kesehatan fisik saya Bisa melawan gitu ya Pastor Akhirnya saya jadi bisa melawan Karena memiliki kondisi imun tubuh yang lebih prima Saya juga pernah ngalami Saya juga pernah jadi Istilahnya apa? Apes ketempluan virus COVID-19 Tapi ya lewat aja begitu Tidak ada sesuatu yang buruk Yang muncul sebagai simptomnya Cuma hilang penciuman, hilang rasa Ya sudah Tiga hari dikasih makan jahe Tiga hari saya kunyah bawang Habis itu balik lagi Normal Nah sementara ada orang lain Kena COVID yang sama Langsung Selesai begitu saja Jadi bagaimana Pastor Untuk mereka yang masih sakit ini Apakah mereka harus tetap percaya Bahwa Tuhan menyembuhkan Harus Harus tetap percaya Dan terus berdoa sampai kapan? Sampai terjadi mujizat Jadi saya mendorong semua saudara Jangan pernah biarkan Ketakutan dan pertanyaan Serta keraguan Menyelinap masuk dalam hidupmu Bombardir hal itu Perangi hal itu Taklukkan hal itu Saya mendorong saudara terus melatih Manusia rohania Supaya engkau bisa terus punya roh yang berkobar-kobar Roh yang menyala-nyala Istilahnya itu memiliki roh seorang pahlawan Yang tidak akan mudah menyerah Walaupun menghadapi tantangan yang sedemikian besar Mungkin engkau sedang menghadapi Goliath sakit penyakit Mungkin engkau sedang menghadapi Goliath permasalahan hidup yang lain Tapi jangan seperti Saul Ataupun umat Israel lain Yang menjadi ketakutan dan terintimidasi Pastikan Roh yang agresif Seperti yang Daud miliki Terbangun dalam hidupmu Aku berdoa di dalam nama Yesus Biarlah roh Tuhan Terus berkuasa atas hidupmu Sama seperti ketika roh Tuhan Berkuasa atas Daud Maka ketika Daud mendengar Suara Goliath Bukan rasa takut yang muncul dalam dirinya Tapi kemarahan yang luar biasa Nah ketika engkau bisa memunculkan Nature Rasa marah terhadap pekerjaan iblis Yang mungkin salah kirim paket ke hidupmu Atau yang mungkin menggerogoti keberadaanmu Lewat berbagai aspek Entah itu kesehatan Entah itu masalah ekonomi Masalah keluarga Apapun itu Tapi ketika engkau memunculkan Nature kemarahan Iblis yang akan kapok Berurusan dengan saudara Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Biarlah semua engkau Betul-betul mengalami Lewat gerakan satu jam sekali Lewat kesetiaan kita mengikuti PG Setiap hari-hari tertentu Engkau betul-betul mendapati Manusia rohmu dibangun Engkau betul-betul bangkit Sebagai seorang pahlawan iman Engkau bangkit untuk menelan maut Dalam kemenangan Karena roh yang ada di dalammu Jauh lebih besar Dari semua yang ada di atas muka bumi ini Dan kau juga mendapati Engkau adalah roh yang menghidupkan Haleluya Dan sebagai akibatnya Ayo kita pastikan Kita menaklukkan semua permasalahan yang kita hadapi Masalah sakit penyakit Masalah keuangan Masalah keluarga Apapun juga Kita telan dalam kemenangan Dan biarlah orang banyak akan melihat Nama Tuhan betul-betul diserukan atasmu Haleluya Dan kau mendapati Realitas sorga Realitas kerajaan Bermanifestasi nyata Lewat kehidupan sehari-hari Orang melihat engkau Orang melihat ada tanda-tanda ajaib Orang melihat hidupmu dibedakan Dan diistimewakan oleh Tuhan sendiri Terjadilah di dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Pesir, dari apa yang Pesir, mendeklarasikan doa Dan doa tadi Ini seperti ada mentalitas yang berbeda ya Pesir Oh yes Maksudnya ketika justru Andai lah kita berbicara tentang Covid ini datang Justru pada saat itu kesempatan kita menjadi pahlawan Kesempatan kita Di situ itu ya Pesir Menjadi pahlawan Kita taklukkan sakit penyakit Saya ingat suatu hari Saya itu terbangun tengah malam Entah pukul 12, entah pukul 1 Saya kurang ingat Tiba-tiba ketika terbangun seluruh tubuh saya itu seperti basah oleh keringat Dan tiba-tiba Entah bagaimana bumi itu serasa berputar Wus, 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 wus Saya refleks menutup mata Oh lebih parah lagi Wus, wus, wus Akhirnya saya sengaja buka mata saya Lalu saya berfokus pada satu titik tertentu Dan saya tengking itu Saya berkata dalam nama Yesus Rasa pening, rasa pusing, aku perintahkan Pergi Ini, apa namanya, pandangan itu seperti berputar-putar Saya perintahkan Berhenti Stop, berhenti Saya tengking, saya tengking, saya tengking Tidak ada sedikit pun rasa khawatir Rasa takut, yang ada marah Oke Karena ini ada setan yang lagi coba menerobos masuk ke rumah saya Ini kan rumahnya Tuhan Baik roh kudus Mencoba menerobos masuk ke rumah Tuhan Dan memberikan sakit penyakit Saya bilang, lu salah alamat Lu keliru berurusan sama orang Gua gebukin lu Dalam kemarahan, saya tengking Saya tolak, saya perintahkan berhenti Dalam hitungan beberapa menit, berhenti betul Jadi kemudian setelah tenang kembali Saya pergi ke toilet Selesai buang air kecil Saya minum, saya ambil air putih untuk minum Ketika saya baru meneguk 2-3 tegu Entah bagaimana, tiba-tiba saya seperti kehilangan keseimbangan Saya seperti, dan saya betul-betul terjatuh Ya, tapi untungnya Orang kalau biasa latihan Badannya itu enggak males Badannya itu enggak kaku Jadi saya bisa memastikan jatuh saya yang seperti orang dibanting itu Itu jatuhnya tetap bagus Tidak sampai tergeletak Tangan Tuhan menopang Tangan Tuhan menopang Itu saya tiba-tiba seperti orang dibanting Jadi saya tetap pegang gelas itu Untung tidak sampai terjatuh dan pecah Jadi saya jatuh Lalu saya coba kembalikan ke meja di depan saya Dan sambil saya duduk di bawah Saya perangi lagi Saya tengking lagi Saya usir itu semua rasa pening Rasa, wah itu bumi itu serasa berputar-putar Saya tengking, saya taklukkan, saya hancurkan Dan saya menaikkan sebuah doa Saya ingat ini, saya naikkan sebuah doa Aku perintahkan medan magnet dan medan listrik dalam tubuhku Untuk menjadi selaras kembali Dengan medan magnet bumi Saya ingat beberapa waktu lalu Saya menulis dalam salah satu buku yang berjudul Kiamat, apa itu? Saya menuliskan di sana Dari nubuatan kitab wahyu Tuhan berikan pengertian Ada banyak tanda-tanda besar yang akan terjadi di langit Itu semua otomatis akan mempengaruhi medan magnet bumi Ini secara alam Ini secara saintifiknya Secara apa namanya ilmu pengetahuannya Kita mengetahui ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di langit Bulan darah, belak mun dan sebagainya Taufan dan sebagainya Perubahan cuaca yang ekstrim dan sebagainya Itu semua adalah tanda-tanda di langit Dan itu mempengaruhi medan magnet bumi Belum lagi kemajuan teknologi Kita sekarang dengan 4G saja Handphone 4G Itu sudah bisa menciptakan gangguan-gangguan tertentu pada kesehatan manusia Frekuensinya Frekuensinya Nah sekarang kita naik ke level 5G Indonesia juga sudah mulai ada beberapa titik dipasang 5G frekuensi ini Nah itu otomatis membawa efek bagi medan magnet tubuh kita Nah jadi ketika saya doa seperti itu Saya selaraskan kembali dengan medan magnet yang ada di bumi ini Somehow tiba-tiba saya itu seperti Kok jadi normal lagi Seketika Seketika Sempat berpikir gak Peser? Jangan-jangan ini varian baru Sempat ada ketakutan itu Gak terpikir sama sekali Soalnya kan sekarang orang banyak yang sakit dikit Pasti kaitannya kesana kan Mikirnya kesana Peser Saya membangun sebuah dasar keyakinan Terlepas dari ada orang yang mungkin akan mengecek dan menghujat Saya membangun sebuah dasar keyakinan Aku pernah ketemplohan Berarti Kalau sekarang ada new flavor Itu gak akan ngefek Karena sudah terlatih tubuhku ini Tapi ini kan varian baru itu berbeda Ya mau berbeda-berbeda tetap ajakan sumbernya sama Saya membangun dasar keyakinan Saya tidak akan bermasalah Dan Tuhan terus menjagai saya Kalaupun ada virus yang nekat nemplok Mati virusnya Dia yang akan berlalu Bukan saya yang berlalu Itu harus tetap menjadi dasar keyakinan Tetap harus dibangun menjadi dasar keyakinan Karena kehidupan setiap kita sebagai orang percaya telah ditetapkan Namanya saja orang yang percaya Artinya ada sesuatu yang kita yakini Roma 1 ayat 17 menulis Orang benar itu akan hidup oleh iman Oleh percayanya Yesus juga setiap kali mau membuat mujizat Selalu mengatakan Jadilah sesuai imanmu Dan yang namanya iman Itu tidak selalu positif Ada iman negatif juga Terjadi juga Terjadi juga Ketakutan itu iman negatif Kekuatiran itu juga iman negatif Makanya Alkitab menulis Apa yang ditakuti Itu yang terjadi Karena itu sama-sama iman Makanya kalau sama-sama iman Ya pastikan saudara mengimani Firman Jangan ketakutan-ketakutanmu Atau kekhawatiranmu Atau data dan fakta yang disampaikan di media sosial Jangan dipercayai Jangan diimani Ya yang saya maksud Jangan dipercayai Maksudnya adalah Bukan berarti Oh saya tidak percaya Lalu kita kemudian jadi ceroboh Jadi sembrono Tidak Bukan itu Tapi yang saya maksudkan Jangan dijadikan sebagai dasar keyakinan Untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu Jangan sampai membuat kita takut intinya begitu Jangan sampai ketakutanlah yang mendrive diri kita Iya Harus firman Harus iman Dan kalau kita bicara tentang kehidupan iman Ada banyak orang soalnya Imannya cuma disini Bukan disini Loh bedanya dimana pak Kalau iman disini Tidak membawa efek Hanya orang yang berkata Oh saya iman Saya iman Ya tetap aja Tidak terjadi apa-apa Tapi kalau orang betul-betul membangun kehidupan imannya Dia akan bisa rasa betul Ada kehidupan ilahi yang menyertai Yang membuat dia dibedakan Membuat dia diistimewakan Nah bagaimana kita bisa tahu Kalau kehidupan iman kita sudah terbangun secara akurat Sehingga ada kehidupan ilahi Yang membuat kita dibedakan Gampang Ketika saudara terima janji Tuhan Engkau imajinasikan Engkau perkatakan Engkau persuad dirimu sendiri Sampai Perhatikan ini Sampai Hatimu itu berkobar-kobar Kalau hati saudara Mulai berkobar-kobar Penuh keantusiasan Penuh pengharapan Karena engkau mengimajinasikan Janji-janji Tuhan Dan engkau memperkatakan firman Dan engkau memperkatakan firman Maksudnya apa Firman Harus kita buat Berkobar-kobar dalam hati kita Menyatu dengan hati kita Maka akan genaplah firman yang tertulis Maut Telah ditelan Dalam kemenangan Itu baru terjadi Amen Kita dibedakan Jadi jangan kayak Kebanyakan orang Kristen Yang males Begitu denger kotbah Saya iman Saya percaya Tapi hatinya Tidak ada Kobaran kehidupan roh Nah ini sama saja Cuma percaya disini Pak Hanya sekedar informasi Informasi belakang Tidak akan memberi manfaat banyak Contoh Berapa banyak dari kita Punya informasi akurat Kehidupan sehari-hari kita ini Butuh olahraga Kita semua tahu Kita semua tahu disini Pertanyaannya Siapa yang betul-betul rajin olahraga Ada mungkin yang rutin Setahun sekali gitu Rutinnya setahun sekali Rutinnya setahun sekali Itu pun hanya 5 menit Bilangnya Sudah panah Sudah keringetan Sudah cukup keringetan Nah ini masalahnya Demikian pula firman Selama saudara belum betul-betul Doing the word Melakukan firman Membuat firman itu hidup Dan menghidupkan saudara Ya percuma Ada pendeta-pendeta yang mengkotbahkan Saya percaya kesehatan Dan kesembuhan ilahi Begitu ketempluan penyakit Lama hilangnya Kenapa? Ya karena itu cuma berupa informasi Belum terbangun menjadi dasar keyakinan Dan mungkin juga disebabkan pola hidupnya yang tidak sehat Coba kalau saya gak suka olahraga Mungkin pada waktu saya seperti dibanting yang tadi saya cerita itu Wah Tergeletak Bisa betul-betul tergeletak saya Tapi malam itu bahkan istri saya tidak terjaga Karena saya bisa menyembunyikan Segala aksi Misi Dan tindakan perang itu Dengan cara yang ciami Taiki master Saya gak teriak-teriak panggil istri Mam, Mam, Honey Apalagi biasanya panggil Beb, 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 bangun Beb Waduh, ini kenapa aku, Beb Tidak Urusan kecil kayak gitu gak usah gangguin orang tidur Karate sendiri Putus-putusin sendiri Buang itu Gangguan iblis Engkau bisa Amen Pastor Steven, tadi menarik Pastor Steven berkata bahwa Virus itu kalau kena kita, virusnya yang mati Saya teringat dengan kisah John G. Lake Di Afrika tahun 1900 awal Dia pergi ke Afrika Di sana ada wabah virus bubolik ya Kalau tidak salah Pastor Steven Yang cukup memakan banyak korban jiwa pada saat itu Dan kisahnya di sana Beliau ini mengurusi Mayatnya di pregi yang kubur Dan tidak ada satupun virus yang nyantil Bahkan Ya, tidak bisa hidup di tubuhnya Bahkan dites ya Pastor Bahkan dites Virus itu ditaruh Lewat mayat orang yang berbusa itu ya Pastor Ditaruh, lalu ada mikroskop Dilihat di mikroskop virusnya mati Maksudnya scientific juga membuktikan Secara scientific membuktikan Virus itu ketika baru ditaruh di tangan John G. Lake Masih hidup Tapi dalam hitungan beberapa menit Itu virus mati Mati beneran Mati beneran Dilihat di mikroskop tidak bergerak sama sekali Terbukti Terbukti Nah, pertanyaannya Pastor Apakah kita akan sampai di titik itu Pastor? Pasti Dan harus Dan saya mendorong semua saudara Itu tidak terlalu berlebihan Pastor? Tidak Wajarnya begitu Wajarnya begitu Kematian itu Tidak akan pernah menang melawan kehidupan Logika ilahinya seperti itu Pastor? Logika dan bukan cuma logika ilahi Kenyataannya seperti itu Yesus pun sudah menaklukkan maut Dan musuh terakhir Yang gereja akan taklukkan juga adalah maut Kematian tidak pernah bisa menang dengan kehidupan Gelap tidak mungkin menang melawan perang Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Injil Yohannes fasal yang pertama Dituliskan Di dalam dia, di dalam firman Ada hidup Dan hidup itu adalah terang bagi manusia Terang itu bercahaya di tengah kegelapan Dan kegelapan tidak menguasainya Saya berdoa Mulai dari sejak hari ini Hati yang haus lapar akan Tuhan dan kebenaran firmannya Betul-betul terimpartasi dalam hidupmu Bekerja kuat dalam dirimu Dan aku berdoa di dalam nama Yesus Setiap engkau sebagai orang percaya Akan mengalami pekerjaan roh yang menyingkapkan Memberikan pewahyuan-pewahyuan firman dalam hidupmu Dan engkau bertekun Tidak malas, tidak pasif Engkau mau bertekun Untuk mengimajinasikan penggenapan firman yang roh kudus singkapkan Engkau mulai mendoakannya Engkau mulai mendeklarasikannya Sampai hatimu berkobar-kobar Hatimu menyala-nyala sebagai tanda Kehidupan ilahi Mulai masuk, menyatu, menghidupkan, dan menggerakkan dirimu Dan aku berdoa Sebagaimana firman mengatakan Terang itu bercahaya di tengah kegelapan Hidupmu yang membawa firman Membawa kehidupan ilahi Akan mulai memunculkan terang Tuhan Di tengah kegelapan yang ada Engkau menggenapkan nubuatan Yesaya fasal 60 Bangsa-bangsa diselimuti kegelapan Suku-suku bangsa dikuasai oleh pekatnya kegelapan Tetapi di dalam dirimu sebagai orang percaya Dalam hidupmu sebagai gereja Tuhan Oh Alkitab menubuatkan Ada terang Tuhan yang datang atasmu Karena itu bangkitlah hai jemaah Bangkitlah hai hamba-mba Tuhan Bangkitlah gereja Tuhan Jadilah terang Karena terang Tuhan sudah ada atasmu Engkau hanya perlu belajar bertekun Mengimajinasikan, memperkatakan, merenungkan firman Sampai hatimu berkobar-kobar Makin kuat kobaran firman dalam hidupmu Makin besar kobaran roh dalam batinmu Makin kau akan mendapati terang itu bercahaya dengan besar Terang itu bercahaya dengan kuat Menembus gelapnya malam Menembus kegelapan dunia ini Dan biarlah bangsa-bangsa Suku-suku bangsa Bahkan raja-raja Akan datang kepada terang Yang terbit atasmu Terjadilah di dalam nama Yesus Haleluya 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 Mungkin ini yang terakhir Apa yang Pester Stephen ingin katakan untuk mereka yang saat ini mungkin masih terpapar dan terkapar Yang sedang terus berjuang berdoa Sampai penyakit covid ini sembuh dalam hidupnya Apa yang ingin Pester Stephen sampaikan kepada mereka? Satu hal yang saya mau tegaskan buat semua saudara Belajarlah dari Daud Daud di tengah-tengah kondisi dia terpuruk Dalam kondisi titik nadir kehidupan rohani yang dia miliki Bahkan kehidupan lahiriah yang dia miliki Hal kita mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Saya mau saudara juga melakukan hal yang sama Kuatkan imanmu kembali Mulai Walaupun sepertinya wah badanmu sudah tidak karu-karuan sakitnya Tapi kuatkan dirimu Kuatkan hatimu Teruslah memperkatakan firman Teruslah menaikkan doa Terus lawan penyakit tersebut Dan saya percaya Perjuangan dan pergulatan kita Akan disupport oleh kuasa roh kudus Karena kuasa iman yang kau lepaskan Akan menarik datang Manifestasi kedaulatan kuasa Tuhan Dan hari ini saya mau kita bisa menyatukan hati bersama-sama Buat engkau yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus Sakit penyakit Apapun nama penyakit itu Adalah bentuk lain dari roh maut Yang sedang bermanifestasi dalam hidupmu Maut dalam bentuk dan derajat yang berbeda Jangan hanya berpikir Oh maut kematian Engkau meninggalkan dunia ini Ketika engkau menghadapi sakit penyakit Ketika engkau menghadapi masalah keuangan Masalah keluarga Masalah apapun Itu adalah maut dalam bentuk dan derajat yang berbeda Hari ini saya mau kita satukan hati kita Di dalam nama Yesus Dengan kuasa roh kudus Dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi Aku berkata kepadamu Hai manifestasi maut Yang terus menggerogoti dan bermanifestasi dalam kehidupan orang-orang percaya Bahkan hamba-hamba Tuhan Aku berdiri di atas dasar firmannya Aku berkata kepadamu dengan otoritas yang datang dari ruang tahta Hai maut Engkau telah di kalahkan Aku usir engkau keluar dari kehidupan umat Tuhan Aku tak gelukkan Aku telan engkau Aku tampakkan engkau keluar Dari kehidupan hamba-mba Tuhan Jemaah Tuhan Gereja Tuhan yang ada Maut Engkau telah ditelan Dalam kemenangan Aku hancurkan engkau Dan hari ini aku lepaskan roh kehidupan Aku lepaskan Aku hembuskan angin kehidupan atas hidupmu Menghidupkan engkau kembali Karena Yesus berkata Aku adalah yang awal Yang akhir Dan yang hidup Engkau telah mendapati roh kudusnya Memulai perjalanan hidupmu Dan kalau saat ini Engkau menghadapi pergumulan pergulatan Roh yang sama Yang menghidupkan Yesus Dari antara orang mati Sekarang bekerja Menghidupkan engkau kembali Menyembuhkan Memulihkan Memperbaharui Membangkitkan engkau kembali Dan menyertai engkau Untuk melanjutkan perjalananmu Sampai garis akhir Dengan kekuatan penuh Dengan penuh kemuliaan Oh tidak ada lagi yang menjadi korban Tidak ada lagi yang menjadi korban Aku deklarasikan Tidak ada lagi korban Di antara orang percaya Kemenangan justru datang Di kemah orang percaya Di kemah orang benar Terjadilah atasmu Di dalam nama Yesus Kemenangan Pemulihan Kebangkitan Datang dalam hidupmu Terimalah Di dalam nama Yesus Aku metraikan ini semua Terjadilah atasmu Dan ayo kita sehati berkata Amen 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 Haleluya Maut Telah ditelan Dalam Kemenangan Glory Haleluya Terima kasih banyak Pastor Steven Untuk kehadirannya Untuk impartasi Role dan firman Yang diberikan Untuk pemiksa Ruang Tiranus Sampai jumpa lagi Di dalam episode Yang akan datang Terima kasih God bless you We'll see you next time Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi